Apakah kamu mengancam patua? Wajah tua Wu Hao menjadi gelap. M. Wu Hao, klan monyet ilahi dipukuli di kamar dagangmu. Kenapa? Apakah Anda mencoba melindungi dia? Jangan lupa, sepatah katapun dari klan monyet ilahi sudah cukup untuk membuat markas menggantikanmu. Gao Moyang menatap Wu Hao dengan dingin. Pemimpin itu memiliki sikap seorang atasan, dan nadanya seolah-olah sedang memberi perintah. Li Lai, kamu pikir kamu siapa? kata Gao Moyang dengan marah. Presiden, itu, mereka lah yang pertama kali melukai Zhou Hai, jadi Chen menyerang mereka. Seorang penjaga dengan cepat menjelaskan. Chen, Li Lai melirik Feng Wu Chen dengan pandangan menghina dan berkata dengan nada menghina, sepertinya kamu mempunyai status tertentu. Pantas saja kamu begitu sombong. Wu Hao juga melindungimu. Li Lai, kamu membawa orang ke kamar dagang untuk menimbulkan masalah. Jika masalah ini menyebar ke klan monyet ilahi, apakah pemimpin klan monyet ilahi akan membantumu atau mengadu ke markas? Wu Hao bertanya dengan muram. Menyebabkan masalah. Li Lai berkata dengan dingin, beritahu Presiden Wu, kapan kita menimbulkan masalah. Seorang penjaga kecil berani menyinggung pemimpinnya. Ini merupakan penghinaan terhadap klan monyet ilahi. Tidak membunuhnya sudah memberikan muka kepada kamar dagang. Presiden Wu harus mengetahui status klan monyet ilahi di alam para dewa. Seorang anggota klan berkata dengan dingin dan arogan. Wu Hao, apakah kalian semua mendengarnya? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menanyakan ini pada Chen. Li Lai mencibir dan memandang Feng Wu Chen dengan jijik. Jika itu masalahnya, maka kamu dapat kembali dan melapor ke klan monyet ilahi. Jika karena masalah ini, markas besar akan memecat patua, dan patua tidak akan berkata apa-apa. Wu Hao berkata dengan tegas, tidak mundur. Anda, wajah Li Lai sangat muram. Dia menatap Feng Wu Chen dengan tajam dan berkata, anak nakal, hati-hati. Feng Wu Chen tetap tanpa ekspresi, sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman Li Lai. Meskipun Feng Wu Chen tidak tahu seberapa kuat klan monyet ilahi, dia tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Siapa anak ini? Wu Hao tidak akan menyinggung klan monyet ilahi demi dia. Li Lai berpikir dalam hati. Dia penasaran dengan identitas Feng Wu Chen. Li Lai, Anda datang ke dunia jiwa bintang dari dunia dewa utama, tidak semudah hanya berperilaku buruk. Jika ada sesuatu, katakan dengan cepat. Patua tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamamu. Wu Hao berkata dengan suara yang dalam. Jika bukan karena khawatir akan menyinggung klan monyet ilahi, Wu Hao bahkan tidak akan peduli dengan sampah seperti Li Lai. Cincin luar angkasa. Li Lai berkata dengan dingin, berita tentang cincin luar angkasa telah menyebar ke dunia dewa utama, membuat semua kekuatan besar di dunia dewa utama khawatir, termasuk istana dewa dunia dewa utama. Klan monyet ilahi kitalah yang pertama menyerbu ke sana. Ke dunia jiwa bintang. Patriark berharap Presiden Wu dapat memberikan sejumlah besar cincin spasial kepada klan monyet ilahi. Begitu dia mendengar bahwa mereka ada di sini untuk cincin spasial, Feng Wuchen segera berbalik dan pergi. Wu Hao, Gao Mo Yang, dan dua tetua lainnya saling memandang. Wu Hao kemudian berkata, saya mungkin harus mengecewakan Patriark klan monyet ilahi. Cincin spasial telah terjual abis. Kami hanya mendaur ulangnya untuk mengisi kembali energi kami. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepada mereka. 5.000 batu spiritual ilahi kelas atas untuk cincin spasial. Saya mengantri selama tujuh hari sebelum saya bisa membelinya. Cincin spasial telah terjual abis. Kami sekarang membawa kembali cincin spasial yang telah menghabiskan energinya untuk mengisi kembali energinya. Harganya juga 5.000 batu spiritual ilahi kelas atas. Kami ingin membeli lebih banyak sekarang, tapi kami tidak punya satupun. Para penggarap di aula berbicara satu demi satu. Para penggarap yang membeli cincin spasial merasa sangat beruntung. Para penggarap yang tidak membeli cincin spasial semuanya mengalami kekecewaan dan sakit hati. Siapa yang menyempurnakan cincin spasial? Tanya Leilai. Seorang kultifator dengan hati-hati menunjuk ke belakang Feng Wu Chen yang hendak pergi dan berkata, Chen itulah yang Anda suruh dia berhati-hati. Apa? Dia berhasil. Mata Leilai membelalak dan dia tiba-tiba menoleh ke arah Feng Wu Chen. Itu benar. Wu Hao mencibir dan berkata, Sayangnya, Anda menyinggung Chen. Saya khawatir klan monyet ilahi tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin spasial. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Leilai memutar otaknya namun tetap tidak mengerti. Cincin spasial disempurnakan oleh Feng Wu Chen yang dia anggap remeh. Pada saat ini, Leilai akhirnya mengerti mengapa Wu Hao dan yang lainnya begitu sopan kepada Feng Wu Chen. Mengapa mereka harus melindungi Feng Wu Chen dan menyinggung klan monyet ilahi? Ketika berita tentang pakar cincin spasial menyebar ke dunia dewa utama, hal itu menarik perhatian berbagai kekuatan dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini mungkin? Cincin spasial yang begitu kuat, tidak ada alkemis di seluruh dunia dewa yang bisa memurnikannya. Bagaimana dia bisa menyempurnakannya? Pemimpin, ini, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa mengembalikan cincin spasial, Patriar pasti akan menghukum kita dengan berat. Pemimpin, kenapa kita tidak pergi dan meminta maaf kepada Chen itu? Beberapa anggota klan monyet ilahi tercengang. Mereka tidak pernah mengira bahwa orang yang baru saja mereka sakiti adalah pemilik cincin spasial. Leilai, klan monyet ilahi memang sangat kuat, tetapi kamu hanyalah seorang yang lemah di antara banyak ahli di klan monyet ilahi. Pemimpin klan monyet ilahi tidak akan menimbulkan kebencian di markas besar karena kamu. Suruh para tamu keluar, Wu Hao berkata dengan dingin, tanpa menunjukkan wajah apapun. Presiden Wu, harap tunggu. Leilai buru-buru menghentikannya. Sikapnya berubah 360 derajat saat dia memohon, Presiden Wu, ini semua salah saya karena terlalu impulsif sekarang. Saya berharap Presiden Wu dapat menghadap Patriar dan tidak bertengkar dengan saya. Orang tua tidak berani menimbulkan kebencian dari klan monyet ilahi. Wu Hao berkata dengan dingin. Gao Moyang dan dua tetua lainnya merasa sombong. Saat ini, Leilai sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Mustahil baginya untuk tidak mengakui kesalahannya saat ini, tetapi dia yang sombong tidak mau menundukkan kepalanya. Presiden Wu, saya tahu kesalahan saya. Saya mohon bantuan Presiden Wu. Kali ini, saya di sini atas perintah Patriar untuk membeli cincin spasial. Jika kita tidak dapat mengembalikan cincin spasial tersebut, saya khawatir hidup kita akan berada dalam bahaya. Presiden Wu, tolong bantu kami. Leilai memohon. Presiden Wu, tolong bantu kami. Anggota klan monyet ilahi memohon satu demi satu. Wu Hao berkata dengan dingin, bahkan jika kamu berlutut di hadapan patua, patua tidak dapat membantumu. Jika kamu menginginkan sesuatu, pergilah dan mohon pada Chen. Kamu berani menyinggung perasaan Chen, tetapi patua tidak. Ini, Leilai dan yang lainnya terdiam. Mereka bahkan tidak bisa menangis. Mereka baru saja menyinggung Feng Wu Chen, dan sekarang mereka harus memohon pada Feng Wu Chen. Bagaimana mereka bisa membuka mulut? Leilai dan yang lainnya adalah anggota klan monyet ilahi. Status mereka luar biasa. Bagaimana mereka bisa menundukkan kepala dan meminta maaf kepada orang lain? Leilai, jika kamu pergi dan meminta maaf kepada Chen sekarang, kamu mungkin masih bisa mendapatkan cincin spasial tersebut. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, tidak ada seorang pun yang bisa membantumu. Aku khawatir tidak lama lagi, akan ada ahli dari berbagai bidang. Pasukan di dunia dewa utama datang untuk membeli cincin spasial. Pada saat itu, Chen tidak akan punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Gao moyang dengan baik hati mengingatkan mereka. Wu Hao dan ketiga tetua mengabaikan mereka dan langsung memasuki Aula Utama. Melayanimu dengan benar. Beraninya kamu menjadi sombong di depan Chen. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Meskipun aku tidak tahu asal-usul klan monyet ilahi, tidak ada gunanya menyinggung Chen tidak peduli seberapa kuat mereka. Di seluruh dunia dewa, selain Chen, tidak ada yang bisa menyempurnakan cincin spasial sekuat ini. Jika Anda menyinggung Chen, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan cincin spasial. Para penggarap di Aula Utama sedang berdiskusi dengan suara rendah. Pemimpin, apa yang kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya dengan panik. Mau bagaimana lagi? Jika kita ingin hidup, kita harus memohon padanya. Teriak Leilai dengan nada marah dan pelan. 1792 Begitu Leilai mengatakan ini, para anggota klan monyet ilahi tercengang. Namun, hanya Feng Wuchen yang tahu cara memperbaiki cincin luar angkasa. Jika mereka menginginkan cincin luar angkasa, mereka harus memohon pada Feng Wuchen. Apakah kita benar-benar harus memohon padanya? Anggota klan tidak berdaya dan tertekan. Mereka tidak bersedia melakukannya. Wajah Leilai sangat jelek. Dia mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya. Harta karun sihir luar angkasa jarang ditemukan. Cincin luar angkasa yang begitu kuat belum pernah muncul di seluruh tujuh alam ilahi. Jarang sekali cincin itu dapat melakukan sesuatu untuk klan monyet ilahi. Bagaimana kita bisa mengecewakan pemimpin klan? Terlebih lagi, pemimpin klan telah memberikan perintah kematian. Jika kita tidak mengembalikan cincin luar angkasa dan memberitahu pemimpin klan bahwa kita telah menyinggung anak itu, hidup kita akan dalam bahaya. Leilai berkata dengan muram. Meski dia tidak mau, dia tetap mengambil satu langkah ke depan. Pemimpin, jangan menakutiku. Tanpa cincin luar angkasa, pemimpin klan tidak akan membunuh kita. Anggota klan ketakutan. Kesombongan mereka sebelumnya telah digantikan oleh rasa takut. Dalam kepanikan, anggota klan monyet ilahi dengan cepat mengejarnya. Chen, Chen. Wajah Suram Leilai langsung berubah menjadi senyuman cerah. Dia tampak seperti seorang cucu yang pernah melihat kakeknya. Dia terus berteriak, dan anggota klan monyet ilahi pun mengikutinya. Chen, mereka sudah menyusul. Tian Sha mengirimkan suaranya. Bibir Feng Wu Chen membentuk senyuman dingin. Dia mengabaikannya dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Tuan Muda Chen, kami baru saja buta dan tidak mengenali wajah asli Tuan Muda Chen. Kami tahu kesalahan kami dan tidak diragukan lagi telah menyinggung Anda. Mohon maafkan kami, Tuan Muda Chen. Leilai menyusulnya dan meminta maaf dengan wajah penuh senyuman. Ya, Chen, kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi, Chen. Chen, salahkan kami karena meremehkanmu. Kami tidak tahu identitas terhormat Chen. Ini semua salah kami. Mohon maafkan kami, Chen. Tuan Muda Chen, kami seharusnya tidak bertindak sombong di depan Anda. Anda adalah orang yang murah hati. Saya harap Anda tidak menentang kami. Anggota klan monyet ilahi juga meminta maaf. Mereka tidak peduli dengan penampilan aneh dan ejekan para pejalan kaki di jalan. Ekspresi wajah Feng Wu Chen tidak berubah, seolah-olah dia tidak melihat Leilai dan yang lainnya sama sekali. Chen, kamu orang yang murah hati. Mohon maafkan kami kali ini. Leilai dan yang lainnya memohon dari satu ujung jalan ke ujung lainnya. Mereka terus mengakui kesalahannya dan mengemis seperti monyet. Sayangnya, Feng Wu Chen mengabaikan mereka sama sekali, memperlakukan mereka seperti udara. Chen, katakan sesuatu. Melihat Feng Wu Chen tetap diam, Leilai menjadi cemas. Di saat yang sama, kemarahan di hatinya semakin kuat. Jika bukan karena dia membutuhkan bantuan Feng Wu Chen, Leilai pasti ingin segera membunuh Feng Wu Chen dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Chen, tolong selamatkan kami kali ini. Kami tahu kami salah. Chen, jika kita tidak bisa mengembalikan cincin luar angkasa kita, Patriark pasti akan membunuh kita. Anggap saja itu sebagai penyelamatan hidup kita. Chen, tolong selamatkan kami. Kami akan berlutut dan bersujud padamu. Anggota klan monyet ilahi menjadi semakin panik. Pada akhirnya, mereka benar-benar berlutut di depan Feng Wu Chen di depan semua petani di jalan. Chen, mohon ampun. Leilai juga berlutut. Dia tidak bisa memikirkan cara lain. Melihat Leilai dan yang lainnya menangis, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Aku tidak bisa membantumu. Setelah mengatakan ini dengan dingin, Feng Wu Chen terbang dan terbang menuju kuil ilahi yang tak tertandingi. Leilai dan yang lainnya tercengang saat melihat Feng Wu Chen terbang menjauh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah meminta maaf dan bersujud kepada Feng Wu Chen di depan banyak orang, Feng Wu Chen akan mengabaikan mereka. Pemimpin, bukankah anak itu terlalu sombong? Dia tidak menaruh perhatian pada kita. Bajingan, kami sudah meminta maaf padanya. Apa lagi yang dia inginkan? Aku sangat marah. Aku sangat marah. Pemimpin, kita tidak bisa membiarkan bocah busuk itu pergi. Ayo bunuh dia. Anggota klan monyet ilahi sangat marah. Mereka sangat marah hingga organ dalam mereka berguling-guling dengan hebat. Wajah Leilai tampak garang. Kulit dan dagingnya bergerak-gerak hebat. Aura pembunuh yang dingin dan menggigit meledak tak terkendali. Tatapannya yang sangat dingin seperti ular berbisa yang menatap Feng Wu Chen di langit. Berita tentang cincin luar angkasa telah menyebar ke dunia Dewa Utama. Sekarang, banyak kekuatan telah datang ke dunia Jiwa Bintang. Kita tidak bisa membunuhnya. Wu Hao pasti akan mencurigai kita. Jika mereka menyebarkan berita ini ke dunia Dewa Utama, bukankah klan monyet ilahi kita akan menjadi musuh semua kekuatan di dunia Dewa Utama? Leilai mengertakan gigi dan berkata dengan marah sambil menahan amarah di dalam hatinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bocah busuk itu tidak mau membantu kita sama sekali. Seorang anggota klan berkata dengan cemas. Semua orang takut mati. Aku tidak percaya bocah nakal itu tidak takut. Sejak dia meninggalkan kamar dagang kota, kami akan mengalahkannya sampai dia bersedia membantu kami. Jika tidak, kami akan menggunakan melumpuhkan budidayanya untuk mengancamnya. Kejar dia. Jangan biarkan dia kabur. Leilai berkata dengan sangat kejam. Dia segera bergegas ke langit, dan anggota klan lainnya mengikuti di belakang. Dengan budidaya Dewa Bintang Tiga, Leilai memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menghancurkan Feng Wu Chen. Desir-desir-desir. Dalam beberapa menit, serangkaian dentuman sonic yang dahsyat terdengar. Dalam beberapa kedipan mata, enam hingga tujuh sosok memblokir Feng Wu Chen. Tebakan Chen benar, mereka benar-benar akan menyerang, Tian Sha mengirimkan. Menatap Leilai dan yang lainnya dengan dingin, Feng Wu Chen masih tanpa ekspresi. Bocah busuk, kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Kami mencoba yang terbaik untuk membuju Anda, tetapi Anda tetap acuh-ta'acuh. Jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Leilai berkata dengan dingin. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Apakah begitu? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kamu akan menyempurnakan cincin luar angkasa untuk kami atau tidak? Leilai mengancam, suaranya sangat dingin. Bermimpilah, jawab Feng Wu Chen dingin. Kamu mendekati kematian, teriak Leilai dengan marah. Dia tidak tahan lagi. Kekuatan mengerikan dari Dewa Bintang Tiga meletus saat dia menyerang Feng Wu Chen tanpa ragu-ragu. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Feng Wu Chen berkata dengan dingin sambil mundur dengan cepat. Domein Tuhan. Bas dengungan. Feng Wu Chen meraung. Pada saat yang sama dia menggunakan domain dewa, esensi ilahi dan tubuh tertinggi tahap tiga miliknya diaktifkan pada saat yang bersamaan. Armor kilin, armor piton pemakan surga, dan sarung tangan dewa naga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang melonjak itu seperti letusan gunung berapi, langsung menyebabkan kekuatan tempur Feng Wu Chen melonjak hingga mencapai Dewa Bintang Tiga. Tuhan Ilahi Bintang Tiga. Dan tiga artefak ilahi. Ini, bagaimana ini mungkin? Bola mata Leilai hampir lepas dari rongganya. Dia sangat terkejut. Kekuatan tempur bocah ini meningkat dua bintang. Auranya bahkan lebih kuat dari aura pemimpinnya. Artefak Ilahi. Bocah ini sebenarnya memiliki artefak ilahi. Dan artefak ilahi tingkat sembilan. Apakah saya melihat sesuatu? Apakah bocah ini monster? Bagaimana kekuatan tempurnya bisa meningkat dua bintang? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak artefak ilahi? Para anggota klan monyet ilahi sangat ketakutan hingga mereka tercengang, hati mereka sangat terguncang. Punggung Leilai basah oleh keringat dingin dan dia menelan ludahnya karena ketakutan. Dia memandang Feng Wu Chen dengan tercengang saat dia merasakan aura bahaya yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat ini, dia sudah menyesal telah memprovokasi Feng Wu Chen. 1793. Gelombang udara yang bergelombang bergulung seperti gelombang kemarahan. Feng Wu Chen, yang berdiri dengan bangga di udara, seperti Dewa Perang. Bocah sombong. Wajah Leilai berkedut hebat. Matanya yang menyipit menatap Feng Wu Chen seperti ular berbisa. Melihat sikap Feng Wu Chen yang sombong, Leilai diliputi amarah. Ledakan. Detik berikutnya, Leilai tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba melangkah ke udara, dan dengan ledakan keras, dia berubah menjadi sambaran petir ungu dan menyerang Feng Wu Chen. Kecepatan Leilai sangat mengerikan. Di antara lawan dengan level yang sama, kecepatan adalah keunggulan absolut. Suku monyet ilahi dikenal karena kecepatannya. Inilah keuntungan dari suku monyet ilahi. Wajah Leilai menjadi gelap. Ia mengertakan gigi dan berteriak dengan marah. Kekuatan bertarung Dewa Bintang Tiga. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar sekuat itu. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Feng Wu Chen menyerang dengan keras dan bentrok dengan tinju Leilai. Dengan ledakan yang keras, kekuatan yang mendominasi membuat Leilai terbang. Kekuatan liar menyebabkan udara sedikit bergetar. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Bagaimana bocah ini bisa sekuat itu? Leilai kaget. Dia memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Satu pukulan saja sudah cukup untuk membuat Leilai merasa tidak berdaya. Rasa sakit yang menusuk tulang datang dari seluruh lengannya. Kuat. Sangat kuat. Pemimpin. Melihat ini, anggota suku monyet ilahi menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mata mereka membelalak. Meneguk. Anggota suku monyet ilahi memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka dan mundur tanpa sadar. Hanya itu yang kamu punya. Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Anak nakal. Beraninya kamu meremehkanku. Leilai berkata dengan marah. Dia mengeluarkan gelang artefak abadi dan auranya melonjak. Bukannya aku meremehkanmu, tapi aku sama sekali tidak peduli padamu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia tampak seperti tidak suka bertarung dengan Leilai. Anda, Leilai sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubangnya. Lima jeroan dan enam isi perutnya bergulung-gulung dengan keras. Mati. Leilai meraung dan melesat seperti anjing gila, melancarkan serangan gila-gilaan ke Feng Wu Chen. Boom-boom. Berdengung. Menghadapi serangan gila-gilaan Leilai, Feng Wu Chen tetap bertahan dan membiarkan Leilai menyerangnya. Hanya dengan menggunakan tangannya, dia memblokir semua serangan Leilai dengan ekspresi tenang. Serangan dahsyat Leilai tidak berpengaruh sama sekali. Bukan hanya tidak berhasil, Leilai juga merasakan sakit yang menusuk tulang di tangan dan kakinya. Bagaimana ini mungkin, para anggota klan monyet ilahi tercengang. Mereka semua ketakutan. Mereka juga tidak percaya bahwa dengan kekuatan Leilai yang sangat kuat, dia sebenarnya sangat lemah di depan Feng Wu Chen. Bagaimana anak nakal ini bisa begitu kuat? Kecepatannya juga tidak kalah dengan kecepatanku. Dia hanyalah Dewa Ilahi Bintang 1. Mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya, mustahil baginya untuk melawanku, Dewa Ilahi Bintang 3. Ini sungguh mustahil, kata Leilai dengan kaget di dalam hatinya. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin takut dan tidak berdaya. Apakah kamu takut? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Tatapannya yang sedingin es akan ingin membekukan Leilai, membuat Leilai sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Setelah pikirannya diketahui oleh Feng Wu Chen, wajah lama Leilai memerah. Di saat yang sama, dia bahkan lebih marah lagi. Setelah bentrok dengan tinjunya, Leilai mundur secara eksplosif dengan kekuatan tumbukan tersebut. Seni surgawi, telapak biduk dunia bawah gelap. Leilai membentuk segel dengan kedua tangannya. Dengan raungan yang keras, dia melontarkan telapak tangannya ke udara. Desir. Dengeng dengungan. Jejak telapak tangan ungu yang menakutkan sepanjang 10 ribu kaki menerobos udara. Auranya sangat agung. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu berdengung dan bergetar, menunjukkan tanda-tanda akan merobek kehampaan tersebut. Tinju ilahi naga purba. Feng Wu Chen berteriak dingin di dalam hatinya. Kekuatan yang mendominasi terkondensasi di tinjunya. Itu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Kekuatannya meluap ke langit. Feng Wu Chen melancarkan pukulan. Cetakan tinju energi yang besar dan agak mengintimidasi keluar. Itu tidak dapat dihentikan. Gemuruh. Engah. Hampir dalam sekejap mata, cetakan telapak tangan dan cetakan kepalan tangan bertabrakan dengan keras dan meledak. Leilai langsung memuntahkan setegup darah. Dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan kekuatan dominan Feng Wu Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kekuatanku, aku bahkan tidak bisa menyakitinya. Leilai kaget dan memasang ekspresi tidak percaya. Kecakapan bertarung mereka setara. Keduanya adalah seni surgawi. Namun, dalam tabrakan langsung, perbedaan kekuatannya sangat besar. Dalam tabrakan langsung ini, Feng Wu Chen sama sekali tidak terluka. Pemimpin tidak bisa mengalahkan anak itu. Apa yang harus kita lakukan? Anggota klan Monyet Ilahi menjadi semakin panik dan khawatir. Klan Monyet Ilahi tidak terlalu bagus, kata Feng Wu Chen dingin. Wajah Leilai sangat muram. Dia berharap bisa memakan Feng Wu Chen hidup-hidup. Seni surgawi. Leilai membentuk segel dengan kedua tangannya. Dengan raungan yang keras, dia akan menggunakan seni surgawi lagi. Namun, sedetik berikutnya, sebelum Leilai bisa menggunakan seni surgawi, dia benar-benar terpana. Pada saat ini, Feng Wu Chen sudah muncul di belakangnya tanpa suara. Leilai sama sekali tidak menyadarinya. Ledakan. Off. Sebelum Leilai bisa menggunakan seni surgawi, Feng Wu Chen sudah melancarkan pukulannya. Dengan ledakan, kekuatan yang mendominasi mengguncang Leilai hingga dia memuntahkan darah. Tubuhnya terbang seperti bola meriam. Ini tidak mungkin. Kapan dia muncul? Mengapa saya tidak memperhatikan apapun? Leilai sangat ketakutan. Sekeras apapun dia memutar otak, dia tidak bisa memahaminya. Pemimpin. Melihat Leilai memuntahkan darah, anggota klan monyet ilahi menjadi semakin ketakutan. Desir-desir-desir. Boom-boom. Puff-puff-puff. Dengan pemikiran, teleportasi digunakan lagi. Feng Wu Chen melancarkan serangan hirup-pukuk. Leilai seperti bola karet yang jatuh kemana-mana. Setiap kali dia dipukul, dia akan mengeluarkan setegup darah. Di bawah serangan hebat yang terus-menerus, Leilai sudah terluka parah. Di hadapan Feng Wu Chen, Leilai bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Anggota klan Divine Monkey benar-benar ketakutan saat ini. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak dapat berbicara. Di langit yang jauh, Leilai, yang dengan paksa menstabilkan tubuhnya, memandang Feng Wu Chen dengan sangat ketakutan. Leilai terluka parah. Auranya sangat lemah. Apakah dia manusia atau hantu? Leilai tercengang saat mengatakannya. Wajahnya sudah sepucat kertas, dan dipenuhi teror. Kekuatan Feng Wu Chen melebihi imajinasi Leilai. Feng Wu Chen berjalan menuju Leilai dalam kehampaan selangkah demi selangkah. Dia seperti dewa kematian, membuat orang merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Hanya sedikit kekuatanmu ini, aku benar-benar tidak mengerti apa pantasnya kamu menjadi sombong di alam jiwa bintang. Mungkinkah kamu hanya mengandalkan kekuatanmu untuk menindas orang seperti ini? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Bocah nakal, aku memang meremehkanmu. Tidak disangka kamu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tapi aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Jangan lupa bahwa saya adalah anggota klan monyet ilahi. Kata Leilai dengan galak. Feng Wu Chen berkata dengan nada menghina, jadi bagaimana jika itu adalah klan monyet ilahi? Jika aku ingin membunuhmu, apakah aku perlu menjelaskannya kepada klan monyet ilahi? Huh, sepertinya Anda belum mengetahui betapa kuatnya klan monyet ilahi. Kata Leilai dengan murung. Bocah nakal, Anda berani membunuh pemimpinnya. Klan monyet ilahi sama sekali tidak akan melepaskanmu. Termasuk semua orang yang berhubungan denganmu, mereka semua harus mati. Seorang anggota klan berteriak dengan marah. Aku paling benci kalau orang mengancamku. Tak satupun musuh yang mengancamku masih hidup, kata Feng Wu Chen dingin. 1794. Aura dingin dan mematikan menyapu klan monyet ilahi. Hanya dengan satu pandangan, anggota klan monyet ilahi begitu ketakutan hingga pupil matanya mengecil. Ketakutan yang tak terbatas langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah semacam gemetar yang datang dari lubuk jiwanya. Bocah nakal, beraninya kamu. Merasakan aura pembunuh Feng Wu Chen, Leilai tiba-tiba meraung. Suara mendesing. Ledakan. Feng Wu Chen melintas dan dengan kejam meninju jantung klan monyet ilahi. Dengan ledakan keras, kekuatan sombong secara langsung mengubah anggota klan monyet ilahi menjadi kabut berdarah. Para anggota klan monyet ilahi sangat ketakutan. Bocah nakal, beraninya kamu membunuh anggota klan monyet ilahi kami. Ini merupakan penghinaan terhadap klan monyet ilahi kami. Anda mengabaikan keberadaan kami. Sangat bagus. Sangat bagus. Itu hanyalah dunia jiwa bintang kecil. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu. Leilai meraung marah. Sayang sekali Anda tidak dapat melihat solusinya. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, tatapannya yang menakutkan menyapu ke arah Leilai. Melihat tatapan Feng Wu Chen, Leilai begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah karena ketakutan. Ledakan. Feng Wu Chen tiba-tiba menginjak kehampaan. Dengan ledakan yang keras, tubuhnya berubah menjadi kilat emas dan bergegas menuju Leilai. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Jangan datang. Leilai sangat ketakutan. Dia terluka parah dan tidak mampu menahan kekuatan Feng Wu Chen. Detik berikutnya, di tengah cakar Feng Wu Chen, ada lingkaran cahaya berwarna merah darah yang memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Pupil mata Leilai mengerut dan dia berkata dengan sangat ketakutan, Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Tidak. Jangan bunuh aku. Ci. Pedang darah ditembakkan dari telapak tangan Feng Wu Chen seperti kilat berwarna merah darah. Dalam sekejap, benda itu menembus dada Leilai. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan organ dalam Leilai dan darah muncrat dari dadanya. Kamu. Kamu berani? Leilai memandang Feng Wu Chen dengan ketakutan. Matanya dipenuhi keputus asaan, kengganan, dan penyesalan. Serangan pedang ini langsung membunuh Leilai. Pemimpin. Pemimpin dibunuh olehnya, beberapa anggota klan monyet ilahi begitu ketakutan hingga hati dan isi perut mereka terkoyak. Mereka begitu ketakutan hingga tidak mau, dan segera terbang menjauh. Kamu pikir kamu bisa pergi? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Jika beberapa dari mereka diizinkan kembali, klan monyet ilahi pasti akan mengirimkan sejumlah besar ahli. Ketika saatnya tiba, seluruh dunia jiwa bintang akan berada dalam kekacauan. Desir. Desir. Siapa? 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 Menggunakan transmisi instan, dalam sekejap mata, enam anggota klan monyet ilahi dibantai tanpa ampun oleh Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengambil semua cincin penyimpanan mereka. Namun, selain cincin penyimpanan Leilai, cincin penyimpanan anggota klan lain hanya berisi batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Sisanya adalah sampah. Seperti yang diduga dari seorang ahli dari klan monyet dewa, Tuan Dewa, ada puluhan juta batu spiritual dewa tingkat tertinggi. Ini adalah ramuan yang digunakan oleh para ahli Tuan Dewa untuk budidaya. Sayangnya, itu adalah obat mujarab sampah. Feng Wu Chen memeriksa cincin penyimpanan Leilai sambil terbang menuju istana ilahi yang tak tertandingi. Hem, ini adalah rumput panah es wangi surgawi. Mata Feng Wu Chen tiba-tiba berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Chen, ini harta karun yang bagus. Tian Sha mengirimkan suaranya dengan penuh semangat. Ini adalah ramuan obat kelas atas untuk benda yang sangat dingin. Mereka yang memiliki budidaya lemah bahkan tidak bisa mendekatinya. Begitu mereka mendekat, mereka pasti akan dibekukan. Ramuan obat kelas atas seperti itu dapat digunakan untuk menekan api ilahi. Saya tidak menyangka orang ini memiliki harta karun sebesar itu. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Chen, tampaknya membunuhnya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun, ini juga berarti bahwa Chen telah menjadi musuh klan monyet ilahi. Tian Sha mengirimkan suaranya. Dia mendekati kematian. Jangan salahkan aku. Feng Wu Chen sama sekali tidak khawatir. Saat mereka berbicara, Feng Wu Chen telah mengeluarkan rumput panah es wangi surgawi dan mendesak api hitam untuk menekan rasa dingin yang mengerikan dari ramuan obat. Ramuan obat kelas atas yang mengerikan. Aku khawatir bahkan ahli kaisar dewa pun akan kesulitan menekan udara dinginnya. Feng Wu Chen berkata dengan ngeri. Dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Bahkan jika dia menggunakan api hitam untuk menekannya, lapisan es masih muncul di telapak tangan Feng Wu Chen. Dapat dilihat betapa menakutkannya udara dingin dari rumput panah es wangi surgawi. Dengan budidaya Leilai, mustahil baginya untuk mendapatkan harta karun sebesar itu. Tapi kenapa harta itu ada di dalam cincin penyimpanannya? Feng Wu Chen diam-diam curiga. Sayangnya Leilai sudah meninggal. Feng Wu Chen tidak berpikir terlalu banyak. Dia segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan menggunakan api hitam untuk membungkusnya. Namun, hanya dengan satu tangkai rumput panah es wangi surgawi, aku khawatir itu tidak akan cukup untuk menekan api jiwa aneh pembersih dunia. Aku masih perlu mencari benda lain yang sangat dingin. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Chen dapat menyempurnakan senjata dewa atribut es. Jika waktunya tiba, itu akan sangat membantu. Tian Sha mengingatkan. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, N, senjata ilahi akan bisa membantu. N, apa ini? Catatan kuno material di pagoda ilahi alkemis dan daftar obat pemadam jiwa tidak pernah mencatat item ini. Setelah itu, Feng Wu Chen menemukan kristal biru seukuran lengkeng. Itu sangat aneh. Feng Wu Chen belum pernah melihatnya sebelumnya. Dengan membalikkan telapak tangannya, kristal biru muncul di telapak tangannya. Feng Wu Chen bertanya, Tian Sha, tahukah kamu apa ini? Melihat kristal biru itu, Tian Sha tiba-tiba berseru, Chen, ini adalah harta unik klan monyet ilahi, diok biru langit yang mendalam. Ini adalah harta karun kelas atas. Azurit Jade yang mendalam. Feng Wu Chen sedikit mengernyitkan alisnya. Belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi bisa membuat Tian Sha berseru seperti ini. Itu benar-benar harta karun kelas atas. Chen, batu giyok azure yang mendalam mengandung energi yang sangat murni. Itu adalah harta karun yang dipupuk oleh puncak monyet ilahi dari klan monyet ilahi. Batu giyok azure yang mendalam ini cukup untuk membuat Chen langsung menerobos ke alam dewa bintang dua. Tian Sha mengirimkan suaranya. Apa? Langsung menerobos ke dewa bintang dua. Feng Wu Chen terkejut. Matanya melebar saat dia menatap mendalam azure Jade. Dia berkata dengan tidak percaya, sebenarnya ada harta karun yang sangat kuat. Justru karena giyok azure yang mendalam inilah klan monyet ilahi memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tian Sha mengirimkan suaranya. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Jika aku menelan giyok biru langit yang mendalam ini, bukankah aku akan mampu menerobos menjadi dewa bintang dua? Feng Wu Chen menarik nafas dalam-dalam saat ekstasi melonjak dari lubuk jiwanya. Karena itu, Feng Wu Chen ingin segera mencoba efek kuat dari giyok azure yang mendalam. Tetapi pada saat ini, Tian Sha tiba-tiba mengirimkan suaranya. Chen, sekarang bukan waktunya. Kuil tak tertandingi sedang dalam masalah. Aku merasakan aura dewa bintang lima. Tuan ilahi bintang lima, Feng Wu Chen sedikit mengernyitkan alisnya dan segera terbang, berubah menjadi sambaran petir emas. Di kuil tak tertandingi, leluhur surgawi dan ketiga tetua bertarung melawan dewa bintang lima. Kekuatan yang mengerikan melonjak seperti gelombang kemarahan. Dugu Yun, Yang King Yu, dan Xiao Ying sudah terluka parah. Mu King Yun, Mu Hong Lian, dan ahli dewa ilahi lainnya juga terluka parah. Kuil yang tak tertandingi berada dalam keadaan panik dan cemas. Leluhur surgawi, kamu membunuh istri dan anakku enam tahun lalu. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan bagi jiwa mereka di surga. Saya ingin kalian semua dikuburkan bersama mereka. Teriak ahli dewa bintang lima dengan marah. Leluhur surgawi berteriak dengan marah, Qin Yan, kematian istri dan anakmu tidak ada hubungannya denganku. Huh, jangan mencoba berdalih, berikan aku hidupmu. Qin Yan berteriak dengan marah. Kekuatan yang mengerikan melonjak seperti banjir, hampir mencekik. Seribu tujuh ratus sembilan puluh lima. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Seni abadi, gelombang mengamuk. Qin Yan memadatkan energi ilahi atribut air yang menakutkan, memadatkan gelombang kemarahan yang sangat besar setinggi beberapa ribu meter di langit, dan itu menghantam sembilan langit. Kekuatan mengerikan itu tidak dapat dihentikan. Pemandangan itu sangat spektakuler dan mengejutkan secara visual. Para murid kuil tak tertandingi semuanya tercengang. Jika gelombang mengerikan seperti itu turun, seluruh kuil tak tertandingi akan berubah menjadi lautan. Leluhur surgawi dan ketiga tetua juga terkejut saat ini. Mereka bahkan sedikit kaku, dan rasa ketidakberdayaan yang kuat muncul di hati mereka. Bagaimana Qin Yan yang lama itu menjadi begitu kuat? Ini menakutkan. Sudah berakhir, bisakah penjaga agung dan yang lainnya menahan kekuatan yang begitu menakutkan? Apa yang harus kita lakukan? Chen belum kembali. Saya khawatir kita semua akan mati. Para murid kuil tak tertandingi putus asa saat ini. Berlari, berlari. Dugu Yun tiba-tiba terbangun dan meneriaki murid-murid kuil tak tertandingi. Su Feng menelan seteguk air liur dengan ngeri dan berteriak, semuanya, ayo pergi. Berlari. Para murid kuil tak tertandingi melarikan diri dengan panik. Adegan itu kacau balau. Tiga tetua, serang bersama. Teriak leluhur surgawi, wajahnya serius. Dia segera mengaktifkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Leluhur surgawi, lenyaplah bersama kuil tak tertandingi. Qin Yan berteriak dengan marah, energi atribut airnya mengalir terus-menerus. Seni abadi, angin mengamuk. Seni abadi, telapak api neraka. Seni abadi, ayah guntur. Petik dua titik titik petik dua. Leluhur surgawi dan ketiga tetua menggunakan seni abadi mereka pada saat yang sama untuk melawan. Empat energi seni abadi yang menakutkan melonjak ke langit, megah dan mengesankan. Jika keempat kekuatan ini tidak bisa menahan gelombang amukan Qin Yan, kuil tak tertandingi akan tamat. Ledakan, 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 ledakan. Empat kekuatan menakutkan bertabrakan dengan gelombang mengamuk satu demi satu. Mereka tidak bisa melawan dan dihancurkan dalam sekejap, menyebabkan leluhur surgawi dan ketiga tetua muntah darah. Leluhur surgawi dan ketiga tetua terluka parah dalam bentrokan itu. Penjaga hebat, lebih tua, Dugu Yun dan yang lainnya berteriak panik. Mereka ingin membantu, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Qin Yan adalah dewa bintang lima. Dugu Yun dan yang lainnya terlalu lemah. Ini sudah berakhir. Leluhur surgawi sangat terkejut. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ombak yang marah menghantam. Cepat pergi. Jangan mendekat. Berlari. Tang Ao Feng berteriak pada murid-murid yang melarikan diri. Para murid dari Aula Ilahi yang tak tertandingi berada dalam keadaan panik dan tidak berdaya. Sayangnya, Feng Wuchen tidak ada di sini saat ini. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. S tak berujung. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan yang jelas terdengar. Yang Mere melemparkan sepotong es batu, dan kemudian bergegas ke langit tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Tangannya mengeluarkan dua gelombang es yang kuat. Mere, kembalilah. Liu Wuchen menjadi pucat karena ketakutan, tapi sudah terlambat untuk menghentikan Yang Mere. Pada saat yang sama ketika dua baut es yang kuat dan gelombang besar yang mengamuk bertabrakan, energi atribut es yang lebih kuat terpancar dari batu giok es. Untuk sesaat, amukan ombak terhalang, dan amukan ombak membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Menyimpan. Teriak Yang Mere. Batu giok es tiba-tiba menyerap energi atribut es dengan gila-gilaan. Itu. Giok es salju merah. Ekspresi leluhur surgawi berubah, dan dia buru-buru berteriak. Cepat berikan energinya kepada nonam Mere, cepat. Batu giok es salju merah dari istana awan air. Muhonglian juga mengenali benda itu dan buru-buru berteriak. Giok es salju merah dapat menyerap energi atribut es. Selama Anda dapat membekukan gelombang yang mengamuk, Giok es salju merah dapat menyerapnya. Semuanya, cepat, teriak Dugu Yun. Semua orang bergerak dan memberikan seluruh energinya kepada Yang Mere. Orang-orang di Aula Ilahi yang tak tertandingi bergandengan tangan. Yang Mere meletus dengan energi es yang lebih kuat, dengan cepat membekukan gelombang yang mengamuk sementara batu giok salju merah dengan gila-gilaan menyerap energi tersebut. Kekuatan ombak yang mengamuk turun dengan cepat. Huh, seorang Raja Ilahi yang berani melawan kekuatan Pak Tua. Anda sedang mendekati kematian. Qin Yan berkata dengan nada menghina. Wajah cantik Yang Mere langsung pucat. Dia mengertakkan gigi dan bersih keras, pangkalan budidaya Raja Ilahi Bintang V mungkin tidak mampu menekan kekuatan giok es salju merah milikku. Benar-benar, mata Qin Yan berkilat tajam, dan dia berkata dengan dingin, apakah menurutmu hanya itu yang bisa dilakukan Pak Tua? Dengeng dengungan. Begitu dia selesai berbicara, energi yang lebih mengerikan muncul dari tubuh Qin Yan, mengguncang kehampaan. Aura agungnya melonjak lagi. Retakan. Uff. Qin Yan meletus dengan energi yang lebih mengerikan. Telapak tangannya menekan dengan kuat, dan ombak serta es yang membeku dan mengamuk pecah, mengguncang Yang Mere sampai dia memuntahkan darah. Es yang menakutkan dari batu giok es salju merah dan kekuatan semua orang bukanlah tandingan Qin Yan. Yang Mere menanggung beban terberat dan terluka parah. Mere, Liu Wuhen panik. Tunggu, leluhur surgawi mengatupkan giginya dan meraung. Haha, leluhur surgawi, terimalah kematianmu dengan patuh. Qin Yan meraung keras, dan telapak tangannya ditekan lagi. Kekuatan gelombang yang mengamuk langsung berlipat ganda. Uff, uff, uff. Di bawah pengaruh gila itu, Yang Mere memuntahkan darah lagi. Leluhur surgawi dan yang lainnya juga memuntahkan darah satu demi satu. Mereka semua terluka. Ini sudah berakhir, kita tidak bisa menghentikannya, kata Dugu Yun dengan ngeri. Mere, pergi, pergi. Alis Liu Wuhen terbakar dan dia terus berteriak. Yang Mere, yang terluka parah, tidak bisa bergerak lagi. Tubuhnya terjatuh. Semuanya, pergi. Tang Ao Feng dengan cemas meraung lagi. Berengsek, Liu Wuhen mengutup dan bergegas maju tanpa takut mati. Wajah Su Feng berubah drastis, dan dia berteriak, Wuhen, apakah kamu gila? Aduh, kembali, kembali. Kamu akan mati. Leluhur surgawi meraung panik. Liu Wuhen bergegas keluar untuk menyelamatkan Yang Mere yang terluka parah seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Qin Yan berteriak dengan marah, semua orang di kuil tak tertandingi harus mati. Kalian semua akan dimakamkan bersama istri dan anakku. Berdengung. Tetapi pada saat ini, energi mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Yang Mere yang terluka parah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan sinar energi emas yang sangat merusak melonjak ke langit. Ini, Liu Wuhen terkejut, dan matanya melotot. Kekuatan tulang jiwa. Tulang jiwa melindungi tuannya. Su Feng terkejut. Apa? Kekuatan macam apa ini? Wajah Qin Yan tiba-tiba berubah. Gemuruh. Berdengung. Sinar cahaya keemasan bertabrakan dengan gelombang kemarahan, dan ledakannya memekakan telinga dan menghancurkan bumi. Riak energi ledakan menyapu dengan tidak hati-hati, dan kuil tak tertandingi bergetar hebat. Kekuatan destruktif menyapu, dan para murid kuil tak tertandingi di langit dikirim terbang. Bagaimana bisa Raja Ilahi Bintang V memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Qin Yan terkejut, dan keringat dingin muncul di dahinya. Tapi untungnya, budidaya Qin Yan adalah tirani, dan dia hanya dikirim terbang. Dia tidak terluka. Energi emas yang menakutkan ini mengandung kekuatan tulang jiwa. Ketika nyawa yang meyer dalam bahaya, hal itu meledak secara spontan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan gelombang kemarahan sepanjang ribuan kaki berubah menjadi abu dan menghilang. Dipelukan Liu Wuhan, yang meyer pingsan. Ketika gelombang kemarahan menghilang, semua orang merasa lega karena kuil yang tak tertandingi telah diselamatkan. 1796. Pak Tua belum pernah melihat kekuatan aneh seperti ini. Siapa dia? Bagaimana bisa ada kekuatan magis di tubuhnya? Jika Pak Tua bisa mendapatkan kekuatan ini, budidayanya mungkin akan meningkat pesat. M. Qin Yan memandang penasaran pada yang meyer yang tidak sadarkan diri. Ledakan. Memikirkan hal ini, Qin Yan segera menuki ke bawah dan terbang menuju Liu Wuhan. Tidak baik, makhluk tua ini ingin mencuri kekuatan tulang jiwa meyer. Wajah Liu Wuhan tiba-tiba berubah, dan dia segera melarikan diri bersama yang meyer yang tidak sadarkan diri. Huh, bisakah kamu lari? Turunkan gadis kecil ini, dan Pak Tua akan mengampuni nyawamu. Qin Yan berteriak dengan marah dan memblokir Liu Wuhan dalam sekejap. Liu Wuhan berkata dengan dingin, jangan pikirkan itu. Kalau begitu, Pak Tua akan membunuhmu dengan tangannya sendiri. Qin Yan mengertakan gigi dan berkata dengan marah, wajah lamanya penuh dengan kekejaman. Liu Wuhan sudah bersiap bertarung sampai mati. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Sayang sekali kekuatan racun ular bersisik diok terlalu lemah dan tidak bisa digunakan. Kalau tidak, aku pasti akan membunuh makhluk tua ini. Liu Wuhan berkata dengan keras di dalam hatinya. Qin Yan, jika kamu punya sesuatu, datanglah padaku. Kemampuan macam apa untuk menyerang seorang junior? Leluhur surgawi berteriak dengan marah dan menembak dengan luka berat. Leluhur surgawi secara alami menebak tujuan Qin Yan. Enyahlah. Qin Yan berteriak dengan marah dan mengirim leluhur surgawi terbang dengan lambayan tangannya. Pelindung hebat, Dugu Yun segera terbang keluar. Leluhur surgawi, Pak Tua akan berurusan denganmu nanti. Kalian semua akan mati hari ini. Qin Yan berteriak dengan marah sambil melirik leluhur surgawi. Leluhur surgawi terluka parah dan bukan ancaman sama sekali. Bajingan, Su Feng sangat marah dan ingin segera mengambil risiko nyawanya. Jangan buang hidupmu. Anda bukan lawannya. Mu Honglian segera menghentikan Su Feng. Su Feng berkata dengan cemas. Lalu bagaimana dengan Mei Er? Benda tua itu pasti akan mengambil tulang jiwanya. Kemana Chen pergi? Kenapa dia belum kembali? Itu membuatku cemas. Xiao Ying berkata dengan cemas. Perasaan tidak berdaya karena begitu lemah membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dapat dikatakan bahwa vitalitas kuil tak tertandingi telah rusak parah. Tidak ada yang bisa menghentikan Qin Yan. Hem, apa ini? Merasakan energi beracun? Qin Yan mengerutkan kening dan melirik Liu Wu Hen. Bocah, kamu tidak sederhana. Kamu telah menggabungkan energi asal ilahimu dengan racun. Sayangnya, kamu hanya seorang penguasa ilahi bintang satu. Racunmu tidak akan bisa melakukan apapun pada patua, Qin Yan berkata dengan dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia menyerang Liu Wu Hen seperti kilat. Ha! Liu Wu Hen berteriak dengan marah. Tangan kanannya mengendalikan energi beracun hitam, memadatkannya menjadi binatang buas yang bergegas menuju Qin Yan. Hanya itu yang kamu punya. Qin Yan dengan sinis mencibir. Tangannya membentuk cakar, mengembunkan energi yang menakutkan saat dia langsung meraih udara. Ledakan. Uh! Energi beracun Liu Wu Hen langsung dikalahkan. Dia memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Segera setelah itu, Qin Yan meraih udara, dan kekuatan hisap tirani menyedot yang Mei Er yang tidak sadarkan diri. Mei Er, Liu Wu Hen terkejut. Dia mengabaikan tubuhnya yang terluka parah dan segera menembak. Wu Hen, hentikan. Leluhur surgawi berteriak dengan cemas. Aduh, Anda bukan lawannya. Tang Ao Feng juga berteriak panik. Mereka semua ingin menghentikan Liu Wu Hen, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya. Qin Yan berkata dengan dingin, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Suara mendesing. Tombak energi terkondensasi di telapak tangannya. Qin Yan melambaikan tangannya dan tombak energi terbang keluar. Serangannya sangat sengit dan kejam, cukup untuk membunuh Liu Wu Hen. Liu Wu Hen, hati-hati, teriak Xiao Ying. Cedera Liu Wu Hen terlalu serius. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia tidak bisa memblokirnya. Mu Hong Lian mengerutkan kening. Wajah cantiknya penuh kekhawatiran. Sudah terlambat. Ini sudah berakhir. Su Feng dan yang lainnya hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak ada yang bisa membantu. Hati semua orang berdebar kencang, dan telapak tangan mereka berkeringat. Tombak energi itu secepat kilat. Liu Wu Hen yang terluka parah tidak bisa mengelak sama sekali. Namun, ketika semua orang putus asa dan tombak energi hanya berjarak setengah meter dari Liu Wu Hen, keajaiban terjadi. Tombak energi yang hendak menembus tubuh Liu Wu Hen tiba-tiba muncul di belakang Liu Wu Hen. Seolah-olah telah menembus tubuh Liu Wu Hen, tetapi tampaknya Liu Wu Hen juga telah menggunakan metode yang sangat ajaib untuk menggerakkan tombak energi di belakangnya. Suara mendesing. Gemuruh. Tombak energi itu terbang dan menghancurkan gunung terapung tidak jauh dari sana menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tombak energi itu sangat menakutkan. Apa, apa yang terjadi? Liu Wu Hen tercengang. Dia sama sekali tidak mengerti situasinya. Qin Yan sedikit mengernyit dan berkata, anak ini terluka parah. Tidak mungkin dia menghindari serangan Pak Tua. Apa yang terjadi? Apakah Liu Wu Hen menghindarinya? Itu tidak mungkin, bukan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa melihat pemandangan itu? Dia, dia benar-benar mengelak. Semua orang di kuil ilahi yang tak tertandingi menatap gunung yang hancur total, tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Ketika Qin Yan sadar kembali, dia tiba-tiba menemukan Yang Meyer telah pergi. Apa, wajah lama Qin Yan berubah drastis. Di mana dia? Di mana dia? Apa yang sedang terjadi? Siapa di balik ini? Qin Yan sangat marah. Liu Wu Hen menghindari serangannya ketika dia terluka parah adalah satu hal, tetapi dia sama sekali tidak percaya bahwa Yang Meyer yang tidak sadarkan diri dapat melarikan diri sendirian. Seseorang pasti sedang bermain trik dalam kegelapan. Meyer sudah pergi. Su Feng terkejut. Semua orang memandang Qin Yan dan menemukan bahwa Yang Meyer benar-benar telah pergi. Chen, itu Chen, itu pasti Tuan Muda Chen. Su Feng segera bereaksi, wajahnya penuh ekstasi. Itu benar, itu pasti Chen. Xiao Ying dan yang lainnya juga yakin bahwa Feng Wu Chen telah kembali. Chen, Tuan Muda Chen. Para murid kuil peerless berteriak dengan semangat. Suara mereka bergema di udara. Chen, wajah Lama Qin Yan suram saat dia melihat sekeliling dengan dingin. Namun, dia tidak melihat jejak Feng Wu Chen, dia juga tidak bisa merasakan jejak auranya. Di istana, penjaga hebat, Chen ada di istana. Seorang murid tiba-tiba berteriak dengan semangat. Besar, Chen kembali. Tuan Muda Chen kembali. Ketika kerumunan melihat Feng Wu Chen di alun-alun istana, teriakan gembira mereka sekali lagi membubung ke langit. Di alun-alun, Feng Wu Chen menggunakan Art of Oblivion untuk menyembuhkan Yang Meyer. Chen, Chen, kamu akhirnya kembali. Yang Meyer perlahan terbangun. Ketika dia melihat Feng Wu Chen, senyuman cerah muncul di wajah pucatnya. Aku baik-baik saja sekarang. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dalam sekejap, Yang Meyer yang terluka parah telah pulih. Apa? Terapi macam apa ini? Saya sudah pulih. Yang Meyer tertegun, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Aku pernah melihat teologi Chen yang menakutkan sebelumnya, tapi aku tidak menyangka bisa menyembuhkan orang lain. Leluhur surga dan yang lainnya semuanya tercengang. Apakah dia alkemis dari kuil tak tertandingi? Dia baru-baru ini menyempurnakan space ring yang kuat. Saya tidak menyangka dia begitu muda. Sepertinya dia adalah seorang alkemis jenius. Dia tidak sederhana. Kin Yan memandang Feng Wu Chen dengan serius. 1797 Chen, Chen. Leluhur surgawi, tiga tetua, dan yang lainnya turun dari langit satu demi satu. Wajah mereka penuh kegembiraan dan kegembiraan. Rasanya seperti mereka kembali ke surga dari neraka. Apakah semuanya baik-baik saja? Feng Wu Chen bertanya. Su Feng menjawab dengan semangat. Saya baik-baik saja. Saya hanya terluka. Saya tidak akan mati. Itu semua berkat kekuatan tulang jiwa di tubuh Meyer. Kalau tidak, kita akan celaka. Liu Huan buru-buru berkata dan memandang yang Meyer dengan penuh rasa terima kasih. Muhong Lian berkata dengan penuh rasa terima kasih. Saudari Meyer, terima kasih. Jika bukan karena kamu, kami mungkin tidak akan bisa menunggu Chen kembali. Semua orang mengungkapkan rasa terima kasih mereka satu demi satu. Yang Meyer buru-buru berkata, saya hanya ingin membantu semua orang. Meyer, bagus sekali. Feng Wu Chen memuji. Ujian Feng Wu Chen membuat Yang Meyer sedikit tersipu, dan dia merasakan ledakan kebahagiaan di hatinya. Siapa dia? Feng Wu Chen melirik Kin Yan dan bertanya kepada leluhur surgawi. Leluhur surgawi berkata dengan hormat, Chen. Kin Yan bersikeras bahwa saya membunuh istri dan anaknya saat itu, tetapi sebenarnya itu adalah orang lain. Dia tidak mempercayai saya tidak peduli apa yang saya katakan. Jadi begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Pada saat ini, Kin Yan sudah turun dan menatap Feng Wu Chen dengan mata lamanya. Pak Tua tidak pernah bermusuhan dengan para alkemis. Leluhur surgawi membunuh istri dan anak saya, jadi saya harap Chen tidak ikut campur. Melihat bahwa Chen adalah seorang alkemis, Pak Tua tidak akan mempersulit orang lain, Kin Yan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Feng Wu Chen bertanya, Anda bersikeras bahwa leluhur surgawi membunuh istri dan anak Anda, tetapi Anda harus mengambil bukti yang meyakinkan. Jika Anda memiliki bukti, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi jika Anda ingin membunuh seseorang tanpa bukti, itu tidak benar. Pak Tua melihatnya dengan matanya sendiri. Bagaimana bisa itu palsu? Kata Kin Yan dengan suara yang dalam. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya, melihatnya dengan mata kepala sendiri sama sekali tidak meyakinkan. Wajah Kin Yan tenggelam saat dia dengan keras berkata, Chen, sepertinya kamu bertekad untuk terlibat. Awalnya, masalah Pak Tua bukan terserah kamu untuk memutuskan. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa menyinggung perasaanmu. Aura Agung tersapu sekali lagi. Kin Yan tidak peduli apakah Feng Wu Chen mempercayainya atau tidak. Dia harus membunuh leluhur surgawi hari ini dan merebut kekuatan tulang jiwa yang meyer. Chen, makhluk tua itu ingin merebut tulang jiwa meyer. Bahkan jika dia tidak memiliki bukti apapun, aku khawatir dia tidak akan mundur begitu saja. Liu Wu Hen mengerutkan kening. Sembuhkan lukamu dulu. Serahkan sisanya padaku, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Menatap Feng Wu Chen dengan mata lamanya, Kin Yan berpikir, dunia luar tidak tahu apa budidaya bocah ini. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah alkemis tingkat Raja Ilahi. Namun, tiga kekuatan utama jiwa bintang dunia telah dibantai oleh kuil pirles. Tidak mungkin bagi leluhur surgawi dan yang lainnya untuk melakukan apapun. Anak nakal yang baru saja menggunakan racun itu tidak bisa menghindari serangan Pak Tua. Gadis kecil itu bahkan lebih mustahil lagi. Namun, Chen mampu menyelamatkannya secara diam-diam di bawah hidung Pak Tua. Dia tidak sederhana. Kin Yan berpikir dalam hati. Dia tidak berani meremehkan Feng Wu Chen. Mari kita uji kekuatannya dulu. Kin Yan berpikir dalam hati. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Chen, maaf telah menyinggung perasaanmu. Bang! Kin Yan menginjak tanah, menciptakan kawah besar di alun-alun. Sosoknya berubah menjadi sambaran petir hitam dan bergegas menuju Feng Wu Chen. Momentumnya sangat agung dan mengintimidasi. Chen, hati-hati. Su Feng buru-buru memperingatkan. Feng Wu Chen menembak tanpa ragu-ragu, tetapi pada saat itu juga, Feng Wu Chen menghilang tanpa jejak. Kin Yan mengangkat tangannya dan hendak menyerang ketika dia terkejut saat mengetahui bahwa Feng Wu Chen telah menghilang. Keterampilan gerakan yang misterius. Bisakah itu menyembunyikan aura seseorang? Kin Yan mengerutkan kening dalam-dalam. Keterampilan gerakan Chen sangat kuat. Tidak mungkin untuk menahannya. Mu Hong Lian mengerutkan kening. Dia kagum. Mu Qingyun mengangguk sedikit dan berkata, meskipun saya telah melihat Tuan Muda Chen melakukan teknik gerakan ajaib ini berkali-kali, saya masih merasa hal itu tidak terbayangkan setiap saat. Semua orang melihat sekeliling, tapi tidak ada yang tahu di mana Feng Wu Chen berada. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan aura Feng Wu Chen. Kin Yan melihat sekeliling dengan waspada, wajah lamanya serius. Untuk sesaat, kuil peerless terdiam. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan memecah kesunyian. Sosok Kin Yan melesat dalam garis lurus, kakinya meluncur di tanah alun-alun selama lebih dari 10 meter sebelum dia berhenti. Apa yang sedang terjadi? Kekuatannya tidak terlalu kuat, tapi Pak Tua tidak menyadarinya. Kin Yan mengerutkan kening dalam-dalam, wajah lamanya menjadi semakin serius. Dia menghilang lagi. Saya tidak melihat Chen. Leluhur surgawi mengerutkan kening dalam-dalam. Terlalu cepat. Saya tidak melihat apa yang terjadi sama sekali. Benda tua itu sepertinya terbang dengan sendirinya. Seru Su Feng, wajahnya penuh kegembiraan. Ledakan. Tanpa suara apapun, ledakan lain terdengar. Kin Yan dikirim terbang lagi. Dia masih tidak merasakan apapun. Dia bahkan tidak tahu dari arah mana Feng Wuchen menyerang. Pukulan sebelumnya hanya membuat Kin Yan mundur belasan meter. Pukulan ini langsung membuat Kin Yan terbang dan menabrak patung batu di alun-alun. Meskipun Kin Yan bersiap menghadapi serangan mendadak, itu masih terlalu mendadak. Dia tidak bisa mencegahnya. Berengsek. Teknik gerakan macam apa ini? Kin Yan mengertakkan gigi, wajah lamanya berubah. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul di alun-alun. Aneh sekali, seperti hantu. Chen, Chen, semua orang di kuil peerless bersorak gembira. Tubuh Kin Yan perlahan melayang ke udara sambil berkata dengan rendah, gerakan Tuan Muda Chen sangat mengesankan. Sejujurnya, saya belum pernah melihat teknik gerakan yang aneh dan kuat seperti itu. Namun, saya khawatir kekuatan Tuan Muda Chen tidak sebanding dengan kekuatan Tuan Muda Chen. Masih agak lemah. Aku hanya ingin kamu mundur. Istri dan anakmu dibunuh. Aku mengerti kalau kamu ingin membalas dendam. Aku tidak membunuh orang yang tidak punya permusuhan denganku, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Jika Anda ingin orang tua ini mundur saat menghadapi kesulitan tanpa bisa membalas dendam, Tuan Muda Chen harus mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Kin Yan berkata dengan dingin. Kekuatan mengerikan dari Divine Sovereign Bintang 5 dengan cepat dilepaskan. Berdengung. Kin Yan melayang tinggi di langit, kekuatan mengerikan tak terkendali. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu bergetar hebat, dan aura agung membumbung ke langit. Chen, ayolah, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Kuil Pirless dapat membantai tiga kekuatan. Orang tua tidak percaya leluhur surgawi dan yang lainnya dapat melakukannya sendiri, kata Kin Yan dingin, semangat juang yang kuat melonjak keluar. Melihat Kin Yan di langit, Feng Wuchen berkata, sejujurnya, saya tidak sekuat kamu. Saat dia berbicara, Feng Wuchen juga terbang tinggi di langit dan mendesak kekuatan asal ilahinya. Tuan Ilahi Bintang 1, bibir Kin Yan melengkung membentuk cibiran menghina. Dia awalnya khawatir bahwa kultifasi Feng Wuchen setara dengan miliknya, tetapi sekarang dia benar-benar lega. Leluhur surgawi tiba-tiba berseru, Dewa Ilahi Bintang 1. Dia adalah Dewa Ilahi Bintang 1. Ya Tuhan, Chen berhasil menembus Dewa Bintang 1. Dia melampauiku dengan lima bintang. Bagaimana ini mungkin? Su Feng kaget, pikirannya berdengung. Dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Apakah aku salah melihatnya? Dewa Ilahi Bintang 1. Kapan Chen menerobos ke Dewa Ilahi? Liu Wuchen tercengang. Semua orang dari kuil tak tertandingi terkejut, dan mata mereka membelalak karena terkejut. Menurut pendapat mereka, budidaya Feng Wuchen paling banyak adalah Raja Ilahi. 1798 Domen Dewa Feng Wuchen mengeluarkan raungan pelan saat auranya melejit sekali lagi. Kekuatan badan kedaulatan tahap ketiga juga diaktifkan. Ajaibnya, kekuatan tempur Feng Wuchen langsung melonjak ke level Dewa Ilahi Bintang 3. Kekuatan tempur Dewa Ilahi Bintang 3. Anak ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak dua bintang. Dan dia bahkan memiliki artefak ilahi. Tiga artefak ilahi. Qin Yan tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya karena terkejut. Jadi, sangat kuat. Dia benar-benar meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak dua bintang. Kekuatannya telah jauh melampaui kita. Liu Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Peningkatan dua bintang. Saya tidak percaya. Dugu Yun dan yang lainnya tercengang. Saya tidak percaya kekuatan Chen telah mencapai tingkat ini. Kata Su Feng, seluruh tubuhnya gemetar. Dewa Ilahi Bintang 1 dengan budidaya Dewa Ilahi Bintang 3. Peningkatan yang begitu mengerikan belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh mengejutkan. Dia bukan hanya seorang alkemis tingkat Raja Ilahi di usia yang begitu muda, namun tingkat pemolahannya juga telah mencapai alam penguasa Ilahi. Dengan tiga artefak Ilahi, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat penguasa Ilahi Bintang 3. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang jenius biasa, puji Qin Yan. Setelah jeda, Qin Yan melanjutkan, Chen, Pak Tua benar-benar tidak ingin bermusuhan dengan para alkemis, dia juga tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Saya yakin banyak orang yang seperti Pak Tua, tetapi Pak Tua tidak punya pilihan tapi untuk membalas kematian istri dan anak-anak. Chen, jika kamu terus menghalangi Pak Tua, dengan sedikit kekuatanmu, Pak Tua akan membunuhmu. Mungkin bukan itu masalahnya. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Bahkan jika dia tidak sekuat Qin Yan, dia masih penuh percaya diri. Qin Yan mengambil posisi bertarung dan berkata, Chen, dengan teknik gerakan mistismu, kamu tidak bisa mengalahkan Pak Tua. Mungkin, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh, tetap tidak takut. Chen, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu dapat menggunakan kekuatan bawahan ini kapan saja, kata Tian Sa dengan hormat. Desir. Mata Tua Qin Yan bersinar dengan niat membunuh yang ganas saat dia tiba-tiba menembak. Sosoknya berubah menjadi petir berwarna biru saat dia tiba di depan Feng Wu Chen dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang sangat cepat dan ganas menghantam Feng Wu Chen. Melihat postur mengamuk itu, jika telapak tangan ini mengenai Feng Wu Chen, itu pasti akan mengubahnya menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Sangat cepat, Feng Wu Chen diam-diam terkejut. Ledakan. Berdengung. Saat telapak tangan Qin Yan jatuh, ledakan yang mengguncang surga bergema. Kekuatan mengerikan itu mengguncang kehampaan dan membuatnya bergetar. Riak energi yang menakutkan meluncur dengan keras seperti gelombang kemarahan. Namun, telapak tangan Qin Yan yang menakutkan ini menghantam udara. Pada saat kritis, Feng Wu Chen telah menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Chen, berapa lama kamu bisa bersembunyi? Jika kamu terus bersembunyi seperti ini, patuh akan kehilangan kesabarannya dan kemungkinan besar akan menyerang orang lain. Qin Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan berkata, kamu jauh lebih kuat dariku. Bukankah bunuh diri jika melawanmu secara langsung? Setelah mendengar suara Feng Wu Chen, Qin Yan segera mengunci posisi Feng Wu Chen dan segera menyerang. Chen, hati-hati. Tiansa berteriak melalui transmisi suara. Feng Wu Chen, yang merasakan sesuatu, mengutuk dalam hatinya, orang tua yang licik. Sebagai dewa ilahi bintang lima, kecepatan Qin Yan benar-benar menakutkan. Saat itu juga, Feng Wu Chen sudah tidak punya waktu untuk menggunakan transmisi instan. Qin Yan tiba dalam sekejap mata dan melontarkan telapak tangan lainnya. Serangan dahsyat itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Feng Wu Chen secara naluriah menghindar ke samping, tetapi dia masih terlempar oleh kekuatan yang kuat. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Seperti yang diharapkan dari dewa ilahi bintang lima, Feng Wu Chen mengerutkan kening dalam hati. Untungnya, dia secara naluriah mengelak. Jika tidak, akibat dari telapak tangan itu tidak dapat dibayangkan. Chen, melihat pemandangan yang sangat mendebarkan ini, orang-orang di olah ilahi yang tak tertandingi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Dengan bantuan kekuatan menakutkan Qin Yan, Feng Wu Chen sekali lagi menggunakan transmisi instan, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Huh, Qin Yan mendengus dingin dan segera menukik ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan. Transmisi instan Feng Wu Chen begitu kuat sehingga Qin Yan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, leluhur surgawi tidak dapat melakukan transmisi instan. Leluhur surgawi, berikan aku hidupmu. Qin Yan berteriak dengan marah. Tangannya ditekuk menjadi cakar, memadatkan kekuatan yang menakutkan. Kepala penjaga, hati-hati. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Seni ilahi, jari pemadam sembilan jiwa. Pada saat ini, teriakan dingin Feng Wu Chen tiba-tiba terdengar, dan kekuatan mengerikan melonjak ke langit. Itu sangat mengintimidasi. Apa, teknik ilahi? Ekspresi Qin Yan berubah drastis saat mendengar ini. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Feng Wu Chen. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Sinar energi emas setebal lengan melesat seperti meteor emas dengan suara yang tajam dan memekakkan telinga. Kemanapun ia melewatinya, ruangan itu bergetar hebat. Perlindungan esensi ilahi. Qin Yan meraung keras, tampak sedikit panik. Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, pilar cahaya emas dengan kejam menabrak penghalang energi hijau Qin Yan. Dengan ledakan yang eksplosif, kekuatan yang sangat menakutkan dan kejam membuat Qin Yan terbang. Retakan bahkan muncul di bagian penghalang yang terkena. Hai. Kekuatan yang mendominasi dan kekuatan yang menakutkan membuat orang-orang di olah ilahi yang tak tertandingi terkesiap ketakutan. Ahli dewa bintang tiga manakah yang bisa memaksa dewa bintang lima mundur? Seni ilahi begitu mendominasi. Sungguh seni ilahi yang menakutkan. Ini pasti seni ilahi tingkat tinggi. Seru leluhur surgawi. Itu hampir menghancurkan perlindungan esensi ilahi Qin Yan. Su Feng tercengang, wajahnya penuh ketakutan. Xiao Ying menatap kosong ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan suara gemetar, itu. Itu adalah perlindungan esensi ilahi dari dewa bintang lima. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat Feng Wuchen menggunakan seni ilahi yang begitu menakutkan, dan keterkejutan di hati mereka terlihat jelas. Anak ini benar-benar memiliki seni ilahi. Dia hampir menghancurkan perlindungan esensi ilahi milik patua. Qin Yan menatap Feng Wuchen dengan kaget lagi, punggungnya basah oleh keringat dingin. Seni ilahi miliknya sangat mendominasi, bahkan lebih menakutkan daripada seni ilahi biasa. Jika kita bisa mendapatkan seni ilahi ini, kekuatan patua pasti akan meroket. Pada saat yang sama, jejak keserakahan muncul di lubuk hati Qin Yan. Lawanmu adalah aku, dan kamu belum mengalahkanku, kata Feng Wuchen dingin. Menyipitkan mata lamanya, Qin Yan menatap dingin ke arah Feng Wuchen seperti seekor harimau yang menatap mangsanya. Seni ilahi memang kuat, tapi tidak bisa melukai patua. Kata Qin Yan dengan muram, mata lamanya berkedip dengan sedikit niat membunuh. Apakah begitu? Lalu kenapa kamu tidak menggunakan teknik terkuatmu dan biarkan aku melihatnya juga? Feng Wuchen mencibir dengan sikap menghina. Penghinaan Feng Wuchen membuat marah Qin Yan. Aku khawatir kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Kata Qin Yan dingin, aura agungnya meletus. Qin Yan membentuk segel dengan tangannya dan akhirnya menyatukan kedua telapak tangannya. Qi yang ganas menyapu seperti embusan angin. Seni ilahi, langit dan bumi menekan gunung dan sungai. Qin Yan meraung keras, dan cahaya hijau terang melesat ke langit, mengembun menjadi segel energi hijau sepanjang ribuan kaki. Itu dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, dan kekosongan itu bergetar hebat. Merasakan kekuatan yang menakutkan ini, semua orang di kuil pirles menahan napas dan menatap Feng Wuchen dengan gugup. Feng Wuchen menekup tangannya dan memadatkan semua kekuatan di tubuhnya, dan cahaya berdarah yang aneh muncul di telapak tangannya. 1798 Berdengung Segel energi Qin Yan menjadi semakin kuat, menutupi seluruh gunung tempat kuil Wushuang berada. Jika Feng Wuchen tidak bisa memblokirnya, seluruh gunung akan lenyap, apalagi kuil Wushuang. Kekuatan tersebut membuat semua orang di kuil Wushuang gemetar, dan mereka tidak bisa bernafas. Seolah-olah ada gunung yang menekan mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Kakak senior, apakah Tuan Muda Chen mampu menahan kekuatan yang begitu menakutkan? Seorang murid bertanya dengan ketakutan. Xiao Ying mencibir, saya tidak tahu apakah Chen bisa memblokirnya, tapi saya tahu Chen akan baik-baik saja. Qin Yan bahkan tidak tahu bahwa dia akan mati. Tuan Muda Chen adalah seorang ahli yang telah membunuh Lusinan Raja Ilahi dalam sekejap. Bahkan ada Raja Ilahi Bintang Enam di antara mereka, tambah Dugu Yun, penuh percaya diri pada Feng Wuchen. Dugu Yun dan petinggi lainnya telah melihat Feng Wuchen membunuh Lusinan Kaisar Ilahi dengan mata kepala mereka sendiri. Adegan mengejutkan itu masih segar dalam ingatan mereka. Chen, barang lama ini sudah habis-habisan. Hati-hati, kata Tian Sha. Saya tidak tahu apakah embriopedang dapat memblokirnya. Feng Wuchen mengerutkan kening. Kekuatan embriopedang telah mencapai tingkat yang menakutkan, tetapi Feng Wuchen tidak berani mengatakan bahwa itu dapat memblokir Kaisar Ilahi Bintang 5. Chen, gunakan embriopedang untuk mengeluarkan seni ilahi. Mungkin kamu bisa memblokirnya, tapi hanya ada satu kesempatan. Gagal atau tidak, itu akan menghabiskan banyak tenaga, kata Tian Sha. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Mata Feng Wuchen berkilat tajam saat dia mengambil keputusan. Chen, karena kamu sedang mendekati kematian, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Qin Yan berkata dengan dingin. Dia melambaikan tangannya, dan segel energi yang besar dan menakutkan terbang keluar. Itu penuh dengan kekuatan penghancur. Cakar Feng Wuchen bersinar dengan cahaya berdarah. Kemudian, pedang berdarah perlahan muncul dari sana. Kidarah naik dan memenuhi udara dengan aura haus darah yang menggetarkan jiwa, serta kekuatan yang menakutkan dan menyesakkan. Ini adalah, Qin Yan tertegun saat melihat pedang berdarah di tangan Feng Wuchen. Matanya bersinar karena kewaspadaan. Qin Yan berkata dengan kaget, Apakah? Apakah itu senjata ilahi? Tidak, itu tidak sekuat senjata ilahi. Tapi mengapa ia memiliki rasa haus darah yang begitu mengerikan? Sebagai kaisar ilahi bintang lima, Qin Yan jelas bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pedang berdarah itu. Apakah pedang berdarah Chen menjadi begitu menakutkan? Semua orang di kuil peerless sangat ketakutan oleh aura haus darah dan kekuatan pedang darah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang darah tanpa menahan diri. Cahaya darah yang terang menutupi langit di atas istana ilahi yang tak tertandingi, dan ki darah yang aneh dan menakutkan terus menyebar. Dia akan bertarung dengan sekuat tenaga. Seni ilahi, tebasan bintang penghancur surga. Feng Wu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat segel energi yang menekannya. Dengan teriakan keras, dia mengepalkan pedang darah dengan kedua tangannya dan menebasnya. Seni ilahi lainnya, wajah Qin Yan berubah lagi. Matanya melotot dan jantungnya berdebar kencang. Seni ilahi hampir menghancurkan perlindungan esensi ilahi Qin Yan. Sekarang pedang berdarah itu digabungkan dengan seni ilahi, betapa menakutkannya itu. Suara mendesing. Berdengung. Sebuah roda berdarah sepanjang ribuan kaki ditembakkan. Cahaya berdarah menerangi kehampaan, dan suara yang memekakan telinga membuat murid-murid kuil ushuang menutup telinga mereka. Kekuatan yang sangat besar tidak ada bandingannya. Qin Yan benar-benar merasakan jantungnya bergetar saat melihat pedang darah yang panjangnya ribuan meter terbang ke arahnya. Apakah ini benar-benar kekuatan kaisar ilahi bintang tiga? Kekuatan mengerikan dari pedang berdarah itu membuat Qin Yan merasa pusing, dan seluruh tubuhnya menegang. Pada saat ini, semua orang di kuil ilahi yang tak tertandingi menahan nafas. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan saat mereka menatap tanpa berkedip pada dua kekuatan menakutkan di kehampaan. Gemuruh. Engah. Berdengung. Di bawah tatapan ngeri semua orang, segel energi dan pedang darah bertabrakan dengan keras. Ini seperti Mars yang bertabrakan dengan bumi, dan tabrakan tersebut menyebabkan ledakan memekakan telinga yang mengguncang langit dan bumi. Energi ledakan dari tabrakan tersebut membawa kekuatan yang tak terhentikan dan menyapu dengan keras, mengguncang Feng Wuchen dan Qin Yan hingga mereka memuntahkan darah saat sosok mereka ditembakkan pada saat yang bersamaan. Mustahil. Hati Qin Yan sangat terguncang saat dia berkata dengan heran, bagaimana mungkin dia bisa melukaiku? Ini tidak mungkin. Dia hanyalah kaisar ilahi bintang satu. Bahkan jika dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya menjadi kaisar ilahi bintang tiga, dia tidak dapat bersaing dengan Pak Tua. Tapi sekarang dia bisa melukai Pak Tua. Setelah tabrakan, Qin Yan akhirnya menyadari betapa menakutkannya pedang berdarah Feng Wuchen. Qin Yan panik dan takut. Dia sangat emosional, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Seluruh aolah ilahi yang tak tertandingi terdiam. Semua orang tercengang, terlalu takut untuk berbicara. Belum pernah terjadi kaisar ilahi bintang tiga melukai kaisar ilahi bintang lima. Ada banyak jenius di alam dewa yang bisa bertarung di atas level mereka. Bahkan ada beberapa yang bisa bertarung di atas levelnya dengan dua bintang. Namun, Feng Wuchen bisa bertarung di atas levelnya dengan empat bintang. Pada akhirnya, pedang berdarah adalah yang paling penting. Pedang berdarah itu adalah artefak ilahi. Bahkan jika itu belum menjadi artefak ilahi dasar, itu pasti melampaui artefak ilahi. Selain itu, ia telah menyerap esensi darah dalam jumlah besar, jadi kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Dalam tabrakan langsung ini, Qin Yan terluka parah. Luka-lukanya sangat serius. Bahkan dewa bintang lima tidak akan mampu menahannya jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya secara langsung. Di sisi lain, Feng Wuchen juga terluka parah. Jika bukan karena tubuh kuat dan artefak ilahi, Feng Wuchen pasti kecewa. Namun, Feng Wuchen pulih dengan cepat dengan bantuan seni pemusnahan kehidupan. Suara mendesing. Luka Feng Wuchen belum pulih sepenuhnya, tapi dia sudah menembak dengan pedang darahnya. Pada saat ini, aura pedang berdarah itu jelas melemah lebih dari setengahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Luka-lukanya, Qin Yan benar-benar tercengang ketika dia melihat Feng Wuchen menembak ke arahnya dengan pedang berdarah itu. Mustahil. Pak tua pasti salah lihat. Keputusasaan yang intens muncul di hatinya. Dia tidak percaya Feng Wuchen bisa pulih dalam waktu sesingkat itu. Ci. Sambaran petir berdarah menyambar dan langsung menembus dada Qin Yan. Darah muncrat. Qin Yan menatap dadanya dengan sangat putus asa dan berkata dengan tak percaya, Ini. Orang tua ini sebenarnya. Kalah. Di tangan Divine Soverein Bintang 1. Feng Wuchen melemparkan pedang berdarah itu. Dia mengarahkannya ke udara, megah dan mendominasi. Kali ini, Feng Wuchen sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Dewa Bintang 5. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Pergilah bersatu kembali dengan istri dan anakmu. Tua, Pak tua tidak bisa menerima ini. Tidak bisa menerima ini, Qin Yan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Pada akhirnya, dia jatuh tak berdaya, dan auranya perlahan menghilang. Bagaimana mungkin Qin Yan rela mati di tangan Kaisar Ilahi Bintang 1 Sebelum dia bisa membalaskan dendam istri dan anaknya. Feng Wuchen meraih udara dan mengambil cincin penyimpanan Qin Yan. Dia berkata dengan suara rendah, Jika ada kesempatan, mungkin aku bisa membalaskan dendam istri dan anakmu. Kuil yang tak tertandingi menjadi gempar ketika Qin Yan meninggal. Semua orang bersorak sepuasnya. Chen, Chen, murid kuil yang tak tertandingi berteriak dengan gila. Mereka sangat bersemangat. Seribu delapan ratus. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Fiuh. Jauh di langit, Feng Wuchen menghela nafas lega. Sarafnya yang tegang akhirnya rileks, dan kelelahan melanda dirinya. Pertempuran ini telah menghabiskan seluruh kekuatan Feng Wuchen. Dia sangat lemah sekarang. Menjadi lemah bukanlah masalah besar. Yang membuat Feng Wuchen kesakitan adalah otot-ototnya yang nyeri. Perasaan itu lebih buruk daripada tertusuk 10 ribu pedang. Meskipun Oblivion Art dapat menyembuhkan luka dengan cepat, namun tidak dapat memulihkan kekuatan. Situasi Feng Wuchen adalah akibat dari penggunaan esensi ilahi yang terlalu banyak. Aku tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak kekuatan pedang darah. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wajahnya berkedut karena nyeri di ototnya. Tidak mudah bagi pedang darah untuk menyerap begitu banyak darah esensi, tetapi lebih dari setengahnya digunakan dalam pertempuran ini. Hati Feng Wuchen berdarah. Dengan lambayan tangannya, pedang darah itu terbang ke bawah dan menyerap darah esensi Qin Yan sebagai kompensasi. Feng Wuchen perlahan turun ke istana. Semua orang masih sok. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia menyeret tubuhnya yang lelah ke istananya. Semakin lelah dan letih seseorang, semakin efektif pula budidayanya. Sudah berakhir, setelah beberapa waktu, orang-orang di kuil tak tertandingi perlahan-lahan terbangun dari keterkejutan mereka. Qin Yan, dibunuh oleh Chen, leluhur surgawi tercengang. Dia masih sok. Dewa Ilahi Bintang 1 membunuh Dewa Ilahi Bintang 5. Liu Wuchen terkejut. Dia tidak dapat memahaminya meskipun dia memiliki 10 ribu otak. Chen terlalu menakutkan. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya telah melampaui kita semua. Seru muhonglian. Dugu Yun berkata, yang paling menakutkan adalah pedang darah Chen. Saya merasa pedang darah Chen dapat meningkatkan kekuatan tanpa batas apapun. Itu tidak terpengaruh oleh basis kultivasi seseorang. Ya, itu benar. Pedang darah Chen terlalu menakutkan. Kelihatannya tidak sekuat senjata dewa, tapi bahkan lebih menakutkan. Xiao Ying mengangguk. Mereka tidak bodoh. Feng Wuchen mampu membunuh Qin Yan sepenuhnya mengandalkan kekuatan pedang darah. Pedang darah yang menakutkan telah terukir di kedalaman jiwa setiap orang. Di cincin Ilahi. His, sakit. Sudah lama sekali aku tidak merasa lelah sekali. Aku lebih memilih terluka parah daripada menderita sakit seperti itu. Feng Wuchen duduk bersila dengan susah payah. Wajahnya berkerut hebat, seolah ototnya terbakar api. Jika aku tahu, aku akan menggunakan kekuatanmu. Feng Wuchen merasa agak menyesal. Chen, coba Mystic Green Jade. Heaven Finn mengirimkan transmisi suara. Benar, Diok Hijau misterius. Mata Feng Wuchen tiba-tiba berbinar saat ekstasi memenuhi hatinya. Diok Hijau yang mendalam adalah harta surgawi yang unik bagi klan monyet ilahi. Itu berisi kekuatan yang sangat murni dan sangat besar, dan dapat membantu seorang kultifator untuk meningkatkan budidaya mereka dengan cepat. Feng Wuchen segera mengeluarkan batu Diok Chian yang mendalam dari cincin penyimpanannya. Dia tidak sabar untuk mencoba efek dari Chian Jade yang mendalam. Melihat kristal hijau itu, Feng Wuchen begitu bersemangat hingga dia benar-benar melupakan kelelahannya. Chen, kekuatan Diok Hijau yang mendalam sangat besar. Kamu harus siap secara mental. Heaven Finn mengirimkan transmisi suara untuk mengingatkannya. Dengan kaitan di telapak tangannya, Diok Hijau yang mendalam terbang ke mulutnya. Feng Wuchen langsung menelannya. Saat Diok Hijau yang mendalam memasuki tenggorokannya, itu segera berubah menjadi panas yang melebihi imajinasi Feng Wuchen. Itu melonjak ke anggota badan dan tulangnya. Kekuatan yang sangat besar memenuhi semua meridian di tubuh Feng Wuchen, dan tubuhnya langsung membengkak. Bukankah kekuatan ini terlalu besar? Feng Wuchen merasa organ dalamnya seperti akan meledak. Dia sangat khawatir. Feng Wuchen sama sekali tidak menyangka batu Diok Hijau mendalam dari klan monyet ilahi begitu kuat. Semua meridian di tubuhnya terasa seperti terkoyak. Seni Pemisahan Roh Feng Wuchen meraung panik saat dia dengan paksa memadatkan avatar roh primordialnya. Kitab Suci Dao Surgawi segera diaktifkan juga, dan dengan gila-gilaan menyerap energi murni dalam jumlah besar ini. Saat dia dengan gila-gilaan menyerap energi murni, basis budidaya Feng Wuchen meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan lebih mengerikan daripada menggunakan cheat. Astaga, ini, bagaimana ini mungkin, Feng Wuchen sendiri tercengang. Keberadaan Diok Hijau yang mendalam sama persis dengan bodi Diok Darah di dunia manusia. Itu bisa langsung membantu seorang kultifator menerobos wilayahnya. Harta karun ini terlalu menakutkan. Feng Wuchen berseru kaget. Bukan tanpa alasan klan monyet ilahi bisa menjadi salah satu kekuatan transendental di dunia dewa utama. Chen, Diok Hijau mendalam yang kamu peroleh relatif kecil, dan tidak terlalu tua. Cocok untuk kamu budidayakan. Semakin besar Diok Hijau mendalam, semakin tua, semakin besar kekuatan yang dikandungnya. Diok Hijau yang mendalam, kekuatan transendental dan ahli puncak dari tujuh alam surgawi telah melakukan semua yang mereka bisa, Heaven Fin mengirimkan transmisi suara. Tampaknya klan monyet ilahi lebih kuat dari yang saya bayangkan, kata Feng Wuchen dengan susah payah. Meskipun tidak sekuat pagoda ilahi alkemis, ia masih setara dengan pagoda ilahi alkemis. Karena batu Diok Hijau yang mendalam, ia jauh lebih kuat daripada ramuan, iblis surga mengirimkan transmisi suara. Feng Wuchen berkata dengan susah payah, dengan harta karun ini, sungguh menakutkan. Sama seperti cincin luar angkasa milikku, hanya aku yang bisa memperbaikinya, dan hanya aku yang bisa mengisinya kembali. Jadi, Chen membunuh klan monyet ilahi. Akan lebih baik jika masalah ini bisa diselesaikan, Heaven Fin mengirimkan transmisi suara. Dari kata-kata Heaven Fin, terdengar bahwa Heaven Fin juga agak takut pada klan monyet ilahi. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun dan terus menyerap energi murni. Karena dia sudah membunuh mereka, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Sangat menyerap, basis budidaya Feng Wuchen meningkat pesat, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada pedang api. Dalam waktu kurang dari satu menit, basis budidayanya meningkat pesat. Tubuhnya yang bengkak secara bertahap menyusut saat ini. Rasa sakit yang hebat pada meridiannya juga berangsur-angsur hilang. Karena peningkatan kultivasi, rasa lelah tersapu bersih. Seolah-olah dia terlahir kembali, membuat Feng Wuchen merasa sangat riang. Menerobos! Menerobos! Dewa Ilahi Bintang 2! Setelah jejak terakhir energi murni diserap, budidaya Feng Wuchen mirip dengan air yang mengalir secara alami, maju ke alam Dewa Bintang 2 dengan lancar. Feng Wuchen meraung penuh semangat. Kegembiraan dalam menerobos kultivasi membuat Feng Wuchen sangat menyenangkan. Dalam waktu kurang dari lima menit, Feng Wuchen maju menjadi Dewa Bintang 2. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Terlebih lagi, ini masih berada di dalam cincin Dewa. Di dunia luar, satu menit telah berlalu. Diok hijau yang mendalam memang merupakan harta karun yang bagus. Terlalu kuat. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, berharap dia bisa segera mendapatkan ribuan keping batu giok hijau yang mendalam untuk dibudidayakan. Sayangnya cincin penyimpanan Leilai hanya punya satu. Jika tidak, Feng Wuchen pasti bisa melompati beberapa alam bintang secara berturut-turut. Feng Wuchen berkata dengan gelisah, harta yang sangat kuat, jika saya mendapatkan lebih banyak, saya dapat segera menerobos ke penguasa ilahi, bahkan kaisar ilahi. Dalam benak Feng Wuchen, beberapa puncak gunung yang terbentuk dari giok hijau mendalam muncul. Chen, giok hijau yang mendalam, harta karun tingkat ini, klan monyet ilahi juga tidak punya banyak, Tian Sam mentransmisikan suaranya, memercikkan baskom berisi air dingin tanpa ampun. Wajah Feng Wuchen yang bersemangat segera berubah menjadi kaku, dan dia segera berkata sambil tersenyum pahit, masuk akal. Semakin kuat hartanya, semakin langka. Bukankah aku sudah membunuh orang-orang klan monyet ilahi? Saya yakin klan monyet ilahi akan segera mengirim orang ke dunia jiwa bintang. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Terima kasih telah menonton!